Intro Kemakmuran kalau diukur dengan angka-angkaku Itu juga bahkan tidak terdiri, bahkan mungkin juga level hampir terendah Tetapi indikator kesejahteraan, kematian bayi unda, tingkat harapan hidup tinggi Jadi tingkat harapan hidup di Jogja ini rata-rata kalau perempuan itu 73-74 Nek pria itu 72, itu tertinggi Nek si ngeluhis kopi tungkol lorok, bonus Ambir pas Si ngeluhin puluh kek, sang puluh Betul lho Kok iso Kok iso Tetapi sekarang juga ragu-ragu Uang metuwewe semacam Uang nyilat, yang darah yono dan Madek ditabrak Madek ditabrak Dan sudah kena ngatak seperti itu Dugu Dugu itu Makanya kita jaga Mestinya upacara adat Itu punya dasar Enemiti kuat Nilai yang dikandungnya juga kuat Ilmu neyo ono Di samping itu kita kelola Tidak hanya sekedar untuk dipertontonkan Atau menjadi tontonan Tetapi sungguh-sungguh sebetulnya Menjadi wahana Sarana pendidikan Masyarakat sendiri Untuk membangun kesadaran Itu Mugong-mugong Keselajaan Keseberanaan Kejujuran Itu sungguh-sungguh menjadi nilai yang menjiwai Kita Saya kira begitu mas Ibu Kita tapi sampai jam 11.30 maun Tanya jawab Kau mohon maaf Kau ada kesalahan Prinsip Sebab ya Ilmu ku Ya Ratek jeruk Kemudian Malah mungkin Ya malah Meng Maaf Ya lah Kemudian yang kedua Tentu ada tingkah raku Yang Tidak Meranani Yang mengatakan Beberan Kita Kalau Manta Buddha Sekali dosa menit Mengenai Orang ketanya jawab Tapi mungkin Masukkan Tanggapan Dan juga mungkin Catatan-catatan Yang Akan melengkapi Kesempurnaan Nirmune ala idim Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kita tidak menyebeli di samping daya yang sangat mahal Tapi kemudian kita sederhanakan menjadi ritualnya mengambil tujuh sumber mata air Yang juga referensi kami dapatkan sebenarnya Dan juga ritus-ritus yang lainnya Jadi memang kalau pembacara kami ini Sesungguhnya setiap 2020 kita kemas Tetapi tidak kemudian semata-mata meropo dari peringgalan zaman dulu yang kita digitalisasi Kita tidak ingin pandangan bapak saja Sebab kita juga sebenarnya ritual ini atau upacara ini memang fungsinya di kearah Menjadi warga masyarakat sekitar ini Atas orang yang terlihat yang lebih tingkat Yang pertama tentu tetap kita harus mengahami bahwa Upacara itu merupakan karya manusia yang dimaksudkan untuk Mengusung nilai-nilai ribut dari kehidupan masyarakat Dan upacara itu bahkan kalau saya mengatakan Bahkan di dalam ritus agama Itu sebetulnya adalah salah satu cara manusia Mereka mengekspresikan keinginan tidak bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan-keyakinan dasar kita Jadi penjagaan problem itu menjadi sangat Tetapi upacara itu tentu bukan sesuatu yang Kenapa dia ada alasan-alasan bahwa itu menjadi ekspresi simbolik Maka sejujurnya bukan sesuatu yang didasarkan oleh hal-hal yang berasal dari luar Tapi berasal dari dalam itu sendiri Jadi seperti misalnya Merti Jode Itu saya kira harus didasarkan atas nilai Bahwa Jode atau Kali pada umumnya sesungguhnya merupakan Satu anugerah Tuhan Yang dimaksudkan untuk kemanunguran masyarakat Kita bisa belajar secara misalnya Dimana-mana peradaban tinggi itu selalu hidup dan berkembang Di antara sungai Semua peradaban tinggi bahkan Di dalam sejarah kemanusiaan itu selalu berangkat dari sungai Peradaban Mesir itu karena ada nil Kemudian Cina saya kira juga dengan sungai kuningnya Di India juga sungai Gagal Keraton Jogja pun Sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari peran sungai Majapahit Berantas Sriwijaya Musi dan sebagainya Nah Di samping itu juga Sungai itu secara alam Akan menjadi penanda Alam itu masih terawat Atau Tidak itu bisa kita lihat dari sungai Dan sungai itu sebuah perjalanan dari Apa namanya Buru sampai Bilir Dari sumber sampai muara Ini sehingga sesungguhnya Menyadarkan kepentingan Apa pentingnya sungai Itu sebenarnya tidak hanya bersifat lokal Ini harus dikembangkan bersama-sama Nah Saya kira Kalau ada kesadaran selajak itu Sebuah upacara bisa saja Dilakukan Dan Misalnya tadi nyembeli itu Itu bisa saja kan dimodifikasi Dengan berikutnya Kita Bukan sekedar makan-makan Enak Tetapi ini juga Rasa syukur Kita Tetapi Setiap upacara Itu selalu harus Dilanjutkan dengan Tindakan-tindakan yang Sifatnya Konkret Agung Ya murah saja Solat itu ritus Tetapi Yang Islam Benar Menang 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 Solat Jadi Orang Menang Nenang Berkala Quran Berjelas Jadi Neraka Berkala Orang 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 Memperhatikan Orang Orang Miskin Dan Anak Anak Itu kan Itu sebetulnya Disitu Upacara Upacara Misalnya Contohnya Merti Cobe Itu Itu Dia Neng maget, neng don tontonan, neng ke barui buang sampah neng kali kemudian nyemplung nge-ching bahkan dsb yang membuat Atau bahkan yang sekarang kalau nge-ching mohon maaf buang air bisa itu masih sebetulnya masih bisa diolah Tetapi ada sekarang yang tidak bisa diolah limbah industri, yang kemudian dibuang, dikali. Ini upacara apapun menjadi tidak berguna, tidak bermakna kalau upacara berhenti pada tontonan, tetapi perilaku masyarakat apalagi yang punya modal, misalnya masih buang sampah, buang limbah industri dan sebagainya yang merusak. Jadi saya kira mengelola upacara kabda, sesungguhnya juga mengelola di depan itu. Saya kira begitu. Satu lagi mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira bagi negara-negara atau bangsa atau masyarakat yang masih... apa namanya, mengembangkan nilai-nilai harmoni, upacara itu masih tidak sesama. Kalau Vista Rus misalnya, di Amerika itu apa juga? Ya, termasuk juga festival bunga dan sebagainya. Saya kira itu. Tetapi ideanya, dimanapun juga, itu kan yang namanya upacara itu, bahkan termasuk juga festival, itu kan mustinya sesuatu yang mengandung... itu sebetulnya begitu. Nah, kita bisa lihat, mungkin masih ada di beberapa tempat, tetapi ketika upacara itu berhenti pada sekedar tontonan, itu saya kira sudah berhenti sebagai upacara. Sebagai upacara. Sebagai upacara. Termasuk kita juga, kita harus introspeksi juga, harus mahas diri. Kalau kita melakukan upacara itu sekedar untuk kepentingan wisata, sehingga gebiarnya itu lebih dipentingkan daripada ritualnya, itu saya kira sudah berhenti sebagai upacara. Jadi, kita tidak bisa mengatakan upacara itu sebagai upacara, kalau itu berhenti pada saat tontonan dan kemudian dibuat-buat demi kepentingan yang sifatnya materi atau sifatnya sesaat dan sebagainya. Sebab upacara itu, ya saat janis kemati, itu loh. Itu bahkan saya berani mengatakan bahwa upacara yang sungguh-sungguh di dalam masyarakat itu, itu sesungguhnya sama dengan ritus hampir. Ya mungkin tidak bisa dibanding-bandingkan ya, sebab kategorinya berbeda, tetapi sama-sama memberikan makna, sama-sama memberikan semacam raja. Untuk upacara agama ini, kita itu berhenti pada formalitas, orang-orang tekan, orang-orang tekan jeruk, misalnya kosong. Ini mek kosong, tiga hari lagi kosong. Nabi saya sudah mengingatkan, Nabi saya sudah mengingatkan, Okeh longkan kosong, Ming mandek, Neng goh ngeleh, Karuh ngeleh. Kan, berarti apa? Ritus puasa itu mestinya, Ojo ming mandek, Neng goh ngeleh, Karuh ngeleh. Tetapi juga, ya itu sesuatu yang menggetarkan, sesuatu yang menyentuh, sesuatu yang membangun relasi sosial, yang lebih baik. Kemudian juga membangun kesadaran, Nek pas poso wae, Seng halal, Orang untuk disentuh, Opa meneh, Seng halal. Nek bar poso, Barung gak kaci, Kok malah, Dadi korutor, Lakwi memang begitu. Upacara juga begitu, Upacara masyarakat juga begitu. Kalo, Merti jodih, Bu bayam, Seng nonton oke, Tetapi, SUE, Ong batik, Lim bayam, Nyemprung-pung. Batik, Cilek, Tetapi, Kemudian ada industri besar, Jebelani, Ong, Saluran, Pembuangan, Dikali jodih, Dan sebagainya. Kemudian juga, Hal-hal yang sebetulnya, Merusak kali itu sendiri, Pasti tetap dilakukan, Ya sebetulnya tidak. Jadi saya kira, Kita semua bertanggung jawab. Apalagi ini kalau tidak salah, Jika pelatihan ini diikuti oleh, Pemangku adat dan, Apa namanya, Pemangku pacara adat. Jadi ini, Kita harus bertanggung jawab. Kira-kira, Ini pergomeng, Ono datanya, Atau menurutku, Ibu Nare, Atau betul-betul, Sungguh-sungguh itu, Mereka benar-benar. Saya kira begitu, Kalau bisa dicukupkan, Saya malah. Sampur, Bater. Nah, ya, Mari kita berikan aplausu, Pak. Mari, Sampur, Bater. Selanjutnya, Bapak Ibu, Saya beri kesempatan, Waktu untuk makan siang, Dan sholat, Nanti Bapak Ibu, Masuk di ruangan ini, Lagi jam 1, Ya. Maaf. 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 Maaf.